Intro Hai Eni Kami dan OCBC Aniespe Bangga sama kamu Bangga sama kamu Bangga sama kamu Karena udah menyalahkan Indonesia di tingkat dunia Di tingkat dunia Di tingkat dunia Tingkat dunia lewat berbagai karya Lewat berbagai karya Lewat berbagai karya Intro Terima kasih sudah jadi inspirasi kami Terima kasih sudah menjadi inspirasi kami Dan terus menyalahkan Indonesia Terus menyalahkan Indonesia Dan terus menyalahkan Indonesia Intro Halo teman-teman Welcome back to my channel Ika Rasti Nah di video kali ini Saya ditemani sama Bang Eni Lestari Salah satu Aktivis guru migran Yang kemarin mendapatkan Award ya Dari Bang Asia Dari Bang Asia ya Namanya Saya lupa juga Yaitu Nanti saya tak ya Mbak Eni ini Salah satu BMI Yang pernah Berbidato Di PBB Ya Mbak Eni Perangannya mendapatkan Award berbagai karya Sebenarnya Ya biasa aja sih Kemarin itu Saya tidak tahu Kalau saya mendapatkan Award berbagai karya Saya yang mau Dan itu Ada salah satu Rekan dari Jakarta Dari LBK Lembaga Batuhan Hukum Yang ternyata memasukkan Nama besar di situ Memang pihak Panitia Itu mencari Toko-toko Yang Indonesia Yang membawa Nama Indonesia Di Bunga Dunia Kenapa itu Nama kampanyenya kan Menyalakan Indonesia Dan juga kampanye Kampanye ketuanya kan Tak ada yang tak besar Jadi mereka percaya bahwa Pemuda-pemuda Indonesia Itu bisa Untuk menyuarakan Indonesia Kemalian Dan Atas dasar Rekomendasi Tidak tadi Mereka memilih saya Dalam Kejumpulan Orang-orang Yang mendapatkan Kedua-kedua Harapannya Saya sih senang ya Mendapat kemargaan Karena Artinya Suara pengakuan Atas buru migran Juga semakin meningkat Bahkan bukan dari Lembaga sosial saja Tapi bahkan dari Perbakan Dan Mereka minimum Melihat bahwa Buru migran ini Bukan hanya Semilai dolar Yang kita kirim Ataupun Uang Yang kita Kasihkan ke keluarga Tapi juga ada Aspek pemanusiaan Bahwa kita manusia Kita punya suara Kita punya perjuangan Kita punya penderitaan Dan itu yang Saya harapkan Melalui pengakuan ini Akan mendapatkan Pengakuan yang memiliki Masih bekerja di Majikan Iya Responnya dari Majikan Gini Iya sih ya Selalu mengucapkan selamat ya Karena memang Majikan saya juga Orang yang berjalan Padahal sesi manusia Dia juga Sangat mendukung sekali Aktivitas Saya sebagai Orang yang mau Menghabiskan waktu Dari pada Untuk yang lain ya Jadi dia sangat Supporting Selama itu positif Dan juga Dia tahu Bagaimana Keperan saya Di dalam Membangun Bukum Hidrat Dan Bahwa apa yang Saya dapatkan itu Memang Istilahnya Kalau bahas Resul-resul Memang ya Itu sudah Menjadi Kelayak Berarti Bener-bener Dukung 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 Nah Kan ini banyak Yang komen Nih Contohnya Jadi Menteri Ketua Dukung 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 Sampai Percaya Bahwa Suara Itu Tetap Bisa Kita Sampaikan Dan Justru Akan Dapat Banyak Respon Dan Ketika Itu Dalam Jumlah Bisannya Kenapa Itu Dari Pengalaman Saya Berorganisasi Mulai Tahun 2021 Atas Sampai Sekarang Bahwa Suara Kita Bahkan Suara Saya Seliri Itu Menjadi diperhatikan ketika itu mewakili organisasi, mewakili guru migran yang itu memang menyatu kita nyaksan. Jadi kalau hanya ingin didengar, sebenarnya tidak perlu menjadi DPR atau menjadi NPR justru yang harus diperlukan adalah membangun komunitas dan aktif dan membawa sesuatu yang akan mengubah yang lain. Jadi artinya memberi dampak. Jadi bukan kita organisasi lah komunitas, 50 orang 20 orang. Tapi yang kita perjuangkan bisa mengubah 160 ribu orang guru migran. Itu pasti akan mendapatkan respon dan kita juga harus membangun strategi online, offline yang juga baik. Jadi itu menurut saya. Jadi artinya suara itu bisa justru anak-anak berbicara bersama atau lagi. Sehingga saya tidak punya ambisi untuk menjadi menteri atau pejabat di sisi lain saya juga melihat bahwa menjadi pejabat itu tidak cukup hanya modal brand atau modal pintar. Kalau tidak punya harta pindah, tidak punya koneksi, tidak punya jaringan yang itu dari pejabat yang kaya atau sangat terkenal di Indonesia maka kamu tidak akan menjadi lihat, kamu belum menutup capai karena di dalam menjadi NPR-NPR itu persaingannya itu bukan cuma pamor kebanyakan politik itu justru. Nah itu yang saya tidak pernah setuju. Jadi saya tidak pernah setuju dengan biarkan rakyat pemimpinan memilih secara sukarela. Jadi saat ini saya tidak mencari siapapun diri. Sebenarnya saya ini bincang-bincang sama Mbak Eni ini agak nervous karena Mbak Eni ini gimana ya? Salah satu BMI yang benar-benar berprestasi gitu lah teman-teman dan menjadi apa ya, kebanggaan buat teman-teman yang lain gitu. Dan karena adanya organisasi yang dipimpin Mbak Eni ini yang dulunya itu banyak sekali under pay ya Mbak ya dan dulu pun saya di tahun 2007 itu juga pernah mengalami ya dan perubahan itu mulai ada setelah sekitar 2010 ya Mbak dan sekarang alhamdulillah under pay udah nggak ada ya dan dulu itu libur pun kita juga mendapatkan susah sekali dulu. Jadi tahun-tahun 2000 yang kita mengalami kan gaji cuma 1800, 2000 libur itu sebulan sekali dua kali itu harus negut dengan majikan masih potongan gaji lagi dan potongannya 7 bulan kalau kamu gaji full itu bahkan 3.000 kali 7 bulan kalau kamu gaji under pay 4 bulan nggak gaji sama sekali jadi dulu sangat berat dan banyak orang berjakan legal di rumah mana banyak orang yang bahkan kerja di pasar, di salon bahkan di perkebunan dan lain sebagainya dan dulu paspor rata-rata ditahan. Ya ditahan lagi. hampir semua mau baru mau lama nggak ada yang pegang paspor zaman dulu. Nah sekarang setelah kita aktif mendidik mengedukasi kamu tuh punya hak kamu disini bisa menuntut bisa lapor polisi, lapor organisasi biar lapor lapor departemen kalau butuh lapor konsulat semakin banyak orang menjadi kritis dan lambat laun praktek itu mulai berubah kan ya under pay sekarang total nggak ada potongan dari 21.000 lompong sekarang turun menjadi 16.000 terutama juga paspor kalau yang sudah lama rata-rata paspornya dikasih bila baru masih ditahan kan jadi itu kemenangan yang itu sebenarnya sekali lagi saya percaya pada suara bersama kalau kita mau mendidik diri kita belajar hak kita melindunginya baik dari majikan, dari agen, dari pete dari siapapun dan juga kita kritis dan juga menyatukan teman-teman buru migran yang senang sebenarnya mirip-mirip lah kita ini ya walaupun yang satunya lebih baik yang satunya lebih baik kan jadi dari situlah perubahan itu kita rasa jadi perubahan yang terjadi di Hong Kong itu murni karena perjuangan buru migran di dalam mendidik sesamanya makanya sekarang kalau di Hong Kong ada orang underpaid pasti semua orang akan kasih tau oh kamu itu bilang kamu harus lapor ke labor tahun dulu mana ada tahun dulu kan kita kayak takut cuma angus aja di pasar, bubikori karena di PT itu dulu kan kita kasih taunya kamu dikasih gaji sekian karena kamu belum pengalaman kadang-kadang disini kan akhirnya tidak diisikan dan kita itu tidak tahu makanya jadi bagi kami bagi saya pribadi terpenting adalah teman-teman buru migran harus tahu karena ini bukan Indonesia ini Hong Kong dia punya aturan jangan kan Hong Kong lah kamu mau ke negara manapun pertama sebelum masuk jangan bersandar kepada kebaikan kebaikan majikan kebaikan agar kebaikan PT ada kalanya mereka baik terus kalau gak baik bagaimana terus kita baru bingung gak gimana nah itu perlu baik karena kita disini itu sendiri karena kita sendiri apa yang terjadi di rumah majikan kita yang tahu tapi kalau kamu menuntut majikan percayalah mereka gak akan tahu kamu gak kasih saya makan dia pasti akan bilang lah masalah kamu sendiri kenapa gak beri makan padahal dia sengaja gak kasih makan jadi kenapa itu pemahaman hak sebelum masuk Hong Kong harus benar-benar harus dikasih tahu ya dan teman saya paham salah satu kritikan kita kepada pemerintah adalah pendidikan hukum terkait negara lain yang pemerintah akan menjual minim sekali itu jadi pendidikan kita pemerintah sampai sekarang teman-teman yang di PT masih tidak pernah membelajah kontrak padahal udah ada bahasa Indonesia tinggal baca aja di sembari nunggu di PT kan baca lebih baik nah sekarang tapi kan kebanyakan kalau di PT itu kongrat sekali tanda tangan langsung diambil nah itu kan harusnya pemerintah yang memprogramkan disini ada pukul labor departemen yang tiap lalu di bagi-bagi nah itu aja diambil psikotrackage yang bahasa Indonesia dikasihkan ke semua orang yang mau berangkat baca dulu sebelum berangkat biasanya kan kita di bandara itu dikasih tapi setelah dan ejekisnya diambil nah itu perangkat yang masih buru sekali makanya di Thailand saja orang yang gak bisa bahasa Inggris ya sama lah kan kita kok bulu migra Thailand sebelum masuk ke sini itu sudah lama benar apa yang ada psikotrackage sejakannya sudah datang semain Thailand jadi mereka masuk sini itu sudah tahu enggak misalnya ada berapa orang itu bahasa yang apa apapun yang ada di kontra kerja kenapa itu mereka jenderal kritis juga sama majiganya walaupun mereka juga gak bisa bahasa Inggris terkadang buat teman-teman yang dari Indonesia dan sama Filipin itu majikan itu cara memperlakukan itu gak sama lalu sama orang Filipin itu terkadang majikan juga lalu sama orang Indonesia menurutmu kenapa makanya majikan jadi takut mungkin apa karena menganggap orang Filipin itu tahu semua soal hukum karena memang teman-teman Filipin sebelum masuk kelebihan mereka bisa-bisa inggris tapi tidak semua orang yang tahu bahasa Inggris itu tahu banyak kalau dia gak pernah membaca sama juga kan tapi mereka memang punya program membaca isi kontras sebelum datang sama kayak Thailand mereka gak bisa bahasa Inggris gak bisa bahasa kantonis tapi kan diterjemahkan ke bahasa Thailand nah Indonesia sayangnya itu sudah ada bahasa Indonesia disini setiap minggu di fiksa berdipikau didatang di bandara dikasih tapi kenapa gak dikasih waktu masuk di PT gimana mereka nganggur-nganggur ya di PT sambil baca itu kan akan membaca mereka sehingga sebelum datang mereka udah kebayar saya ini kasih apa yang jadi kewajiban saya nah itu salah satu persoalan yang sangat-sangat besar sehingga teman-teman yang baru datang pun masih lingkung masalah hukum ngomong gak tahu apa-apa kasihan kan gitu loh sesuatu yang sepele pun mereka gak tahu misalnya bawa libur itu 24 jam mereka gak tahu kalau 24 jam kita biasanya kan kalau merasa gak enak hati karena seperti itu ya pagi masih disuruh harus bersih-bersih dulu masih mawajar kita masih mawajar jam 9 harus mulai padahal kan 24 jam kalau orang Filipin karena dia paham mbaknya bilang ya itu libur saya padang malam minggu itu mereka sudah keluar itu arlinya teman-teman Filipin ini paham kemudian dia mau berjuang enggak masukan gak benar ini gak saya kenapa itu orang hongkong majikan hongkong jadi kok aku gak bisa dibeli orang Filipin ya oh tapi orang Indonesia gak apa-apa karena serba-sifat gak tahu gak menang jadi kalau masuk ke hongkong jangan pakai sistem gak menang lagi jangan disesukan lagi hongkong ini jelas A, B, C kita pulih orang majikan aja satu dolar dua dolar itu ada kuitansinya mengapa kita tidak bisa begitu dan jam kerja kita itu kadang juga bisa lebih dari dua belas jam pasti makanya apalagi hongkong gak punya jam-jam kerja jadi kalau kamu tidak melindungi dirimu dengan mengatakan ya majikan ini jantung dan berjantung kecinta saya harus beristirahat majikan pasti juga kalau anak kecil kadang anaknya akhir-akhir 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 kita juga masih gini padahal kita udah makanya artinya kamu hanya bisa beristirahat jika kamu tahu apa sendiri kamu gak tahu kamu sendiri kamu gak akan tahu apa yang harus terjadi jadi majikan iya 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 daripada saya diterpunin padahal belum tentu majikan terpunin justru majikan itu jadi respect ke kita kalau kita tahu dan kita mau berkata tentu bukan hanya masalah hak kita juga harus mengikuti aturan kerja yang ada di situ menjaga kembali baik dan sebagainya oke teman-teman inilah obrolan saya bersama Mbak Eni saya nervous banget bertemu sama Mbak Eni salah satu inspirasi buat teman-teman yang ada di Hongkong jadi buat teman-teman yang di Hongkong itu juga harus tahu ya teman-teman apa itu peraturan di Hongkong itu seperti apa dan buat teman-teman mungkin yang baru datang belum tahu setiap minggunya pasti ada ya Mbak itu counseling atau apa iya kita ada di Indomaret yang lama teman-teman yang butuh surat di situ semua ada posko pelayanan yang dilakukan oleh mission volunteer atau worker itu mulai jam 2 bulan jadi di situ ada meja teman-teman mau ambil apa konsultasi silakan di dalam Victoria Park kecuali ini karena banyak protes kita selalu buka posko di Lokku juga ada di Jordan juga ada jadi teman-teman jangan ini ya jangan lupa ya ini Hongkong sudah banyak yang bisa membantu jadi kalau ada masalah langkah pertama adalah berkonsultasi dengan lembaga atau organisasi yang benar jangan sekedar bertanya kemudian mendapatkan caranya macam-macam kemudian justru melakukan kesalahan yang fatal karena kami menemukan banyak kasus yang justru mengarah kepada kriminalitas dan akhirnya dia overstay dia dikejar ini hanya karena dia enggak tahu ya karena dia mendapatkan saran dari pihak-pihak yang sebenarnya tidak tahu hukum menghubung juga jadi yang lama belum tentu dia orang yang tahu hukum juga sebelumnya oke terima kasih banyak Mbak Eni buat teman-teman yang sudah menonton terima kasih sampai ketemu di video saya selanjutnya tadaa tadaa